Hai semuanya, di video kali ini aku mau nge-review Pink Flash Matte Foundation Foundation yang udah sering banget aku pake di tahun 2023 Aku tuh punya banyak banget produk pink flash karena emang aku tuh suka banget sama produk dari brand ini Menurut aku tuh produknya oke banget dipake daily dengan harga yang sangat terjangkau Nah sekarang aku cobain foundationnya, ini aku punya shade yang warm beige atau 03 Dan syukurnya ini tuh shadenya sesuai dengan tone kulit aku Teksturnya foundation ini tuh cair ya, jadi harus hati-hati banget pas keluarin produknya Karena bisa bleber atau kebanyakan Aku tuh kurang suka sama packagingnya karena kan modelnya tube gitu ya Dan ini tuh karena teksturnya cair jadi tuh sering banget bleber atau kebanyakan pas aku keluarin produknya Nah menurut aku sih akan better kalo packagingnya itu model yang pump gitu aja Tapi yaudah, waktu dia aplikasikan ke wajah, tekstur foundation ini tuh terlalu cepet nempel di kulit wajah Jadi agak susah buat di blend dan kalo nggak segera diratakan hasilnya tuh jadi kurang merata Finishnya di kulit wajah aku tuh terasa sticky dan aku kurang suka Jadi aku tuh harus selalu cover pake powder supaya terasa nyaman di kulit wajah aku Setelah nge-set di kulit wajah sih oke ya, coveragenya oke banget Nggak bisa bener-bener menutupi bekas jerawat yang masih baru atau jerawat aktif Tapi bisa meratakan kemerahan atau noda-noda kecil bekas jerawat Nah ini before after pemakaian pink flash matte foundationnya Menurut aku sih coveragenya medium to high ya Beberapa kemerahan dan noda-noda bekas jerawat tuh tertutup dengan baik Dan jerawat aktif aku yang ada di dahi itu cukup tersamarkan meskipun nggak sampai fully covered Selama pemakaian foundation ini tuh nggak terlalu tahan lama ya Jadi paling bisa tahan hingga 4 jaman tanpa nge-crack Nah selama 4 jaman biasanya tuh makeup aku ada crack di area bibir dan area mata Dan meskipun coveragenya udah mulai menipis atau hilang Tapi kulit aku tuh masih tampak matte dan terasa nyaman gitu Nggak yang kusam gitu loh Harganya tuh 40 ribuan tapi foundation itu sering banget ada discount di e-commerce Jadi kalian mungkin bakal dapetin harga yang lebih murah lagi Sekali lagi menurut aku foundation ini tuh recommended banget untuk dipake daily Karena memang coveragenya oke dan formulasinya nyaman banget untuk dipake harian Well tipe kulit wajah aku tuh kering Jadi selama pemakaian itu kulit wajah aku tampak matte meskipun udah berjam-jam dipake Aku nggak tau gimana hasilnya di kulit wajah yang oily karena efeknya mungkin aja berbeda Dan kalo kalian mau pake foundation ini untuk acara penting Saran aku sih kalian pake dua layer untuk hasil coverage yang lebih maksimal dan lebih tahan lama Boleh juga tambahin concealer supaya noda-noda di wajah bisa tercover dengan lebih baik Oke itu aja review aku mengenai pink flash matte foundationnya Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Bye 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 Bye